Intro Ya kembali lagi di Liga Komunitas Stand Up Let's Stand Up Komike yang satu ini Akan menjadi komike terakhir dari Stand Up Indo Jakbar Dadanya sama lagi ya Orang bilang kalau jagoan itu datangnya belakangan bang Nah ini dia Penyusahan juga sama di belakang Enggak tapi ini jagoan Makanya kita lihat saja Langsung ini dia penampilan dari Stand Up Indo Jakbar Diki Bumin Operavan Jakbar Yae Bagaimana yang saya pinta waktu itu Tenang aja pak Semua udah saya atur Kita gak perlu takut untuk mencuri guys Belum melakukan gratifikasi Oke oke Dan untuk para wanitanya gimana Udah disiapin Jadi saya atur Ada disitu semua Ya ampun Selamat Centong-centong deh Selamat malam Osmar Ismail Yang tadi itu cuma pendalaman karakter ya Gue jantan dan gue normal Bentar Gue akan membahas Gue pernah baca di salah satu situs Bahwa gaji anggota dewan itu 4,2 juta satu bulan Tapi penghasilan mereka dalam satu tahun Itu bisa mencapai 1M Gue bilang Ini angka yang fantastis Untuk mereka yang kerjanya cuma tidur waktu rapat Satu M Satu miliar Enggak sedikit Harusnya tuh mereka nih Hmm Totok wajahnya Gaji 4,2 juta Tapi penghasilan 1M Gue bingung Gue baca lagi Gue baca lagi Baca lagi ternyata Oh tunjangannya yang lebay Ada itu Tunjangannya banyak Gue bacain aja salah satunya Namanya ada tunjangan komunikasi Yang nilainya itu 12 juta satu bulan Wah 12 juta satu bulan Lu mau nelfon siapa Dan ini jangan-jangan Yang membuat para anggota dewan ini Suka nelfon-nelfon gak jelas Suka ngabis-ngabisin pulsa Karena kebanyakan gitu Pada waktu rapat Halo mamah Sekarang papa lagi ada di ruang rapat sidang paripurna Tempatnya Enak Ini kursinya aja empuk banget Dengar ya Ngik Ngok Ngik Ngok 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 Ngik 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 Ini apaan sih Ini apaan sih Ini gak kebayang kalau gue juga yang jadi anggota dewan Dan gue punya pulsa 12 juta satu bulan Ini gak kebayang karena apa Karena cewek gue ini orangnya ribet Pasti dia celamitan dan suka minta-minta Bener Ini misalnya gue nih Cewek gue dateng gini Sayang Eh Aku denger-denger Kamu Punya Pulsa 12 juta satu bulan ya Ya sayang Aku tahu kamu dancer Tapi kalau ngomong ya gak usah begitu Saya yang minta pulsa gitu aja Ya gak bisa ini kan Pendalaman materi nih Karakter aku emang begini Aku mau pulsa kamu pulsa kamu Aku minta pulsa Ini tuh aku gak bisa Ini tuh bisa Ini makin gila Cewek gila Sayang jadi gak pulsanya Para anggota dewan udah terbiasa dengan hidup mewah karena uang banyak Gitu kan Yang gue takut adalah Apa Satu hal Kesombongan Ya kan Ini gue takut istri-istri para anggota dewan ini jadi sombong Karena tahu suaminya itu punya uang banyak gitu kan Ini mungkin kesombongan mereka Terlihat dari cara Istri-istri mereka ngambil duit di ATM Ibu-ibu yang kayak gini ini lebih memilih ATM yang rame Kalau perlu yang antriannya tuh 800 meter gitu Panjang Panjang juga Ibu-ibu ini ada di ATM Oke Tiba kirian dia Orang di depannya maju Selesai Dia gak mau maju Dia colok ATMnya dari jauh Ia dimasukin pindah sama dia Ibu-ibu ini belakang Ibu-ibu ini belakang Ibu enak boleh sekali lagi Ah boleh Dengerin ya Hei Apa? Gue masukin pin girangnya, girang banget ya. Setelah dimasukin, keluar saldonya. Saldonya itu karena orang kaya, 950 juta triliun miliar km persegi. Wah pokoknya nolnya banyak banget tapi jatuhan. Jatuhan. Nolnya jatuhan. Wah makasih. Hebat. Dan dasar si ibu ini sombong ya. Ibu ini sombong banget. Setelah keluar saldonya dia gak berkata apa-apa. Dia cuma begini doang. Wah saldo saya tuh. Tuh. Biasa ibu negara. Ngintip ya? Gak usah ngintip bentar ya. Ya? Udah keliatan belum? Belum? Nih. Ibu, ambil uang berapa? Enggak, saya cuma cek saldo. Lu gembel, biarin gudit gue. Sama kolam gue Diki. Itu tadi Diki. Dari Stan Nabi dan Jakbar. Apa kabar? Baik, baik. Cocok banget deh. Silahkan Pak Ernest. Eh, salah ye. Harusnya itu Panji. Penjong, ayo Penjong. Penjong Peragi, Waksindang. Diki, orang kalau... Gak harus jadi stand-up comedian untuk bisa ngeliatnya ada orang yang emang mungkin dilahirkan untuk jadi seorang komika. Dan semua yang ada disini juga pasti akan ngomongannya sama. Bahwa diantara yang lainnya mungkin lu emang disini di Indonesia untuk jadi seorang stand-up comedian. Karena lu jelas bakatnya ada. Tapi... Lu lama banget men. Ganggu. Lu, gue kalau misalkan ngajak orang ya. Tour. Ini disini ada beberapa. Kan kebetulan gue lagi world tour nih. Ada KW, ada Gilang, ada Krishna yang buka gue. Mereka kalau dikasih waktu segitu, mereka tahu harus segitu aja. Kenapa? Karena mereka disitu untuk ngebuka dan mereka punya waktu. Mereka disana untuk ngangetin, bukan untuk take over. Nah lu disini, karena ada yang bilang udah ini panggung lu. Seneng-seneng aja. Ya boleh secara mentalitas. Tapi lu mesti sadar lu disini punya aturan gitu. Kalau misalkan lu sebagai stand-up comedian gak mau nurut sama aturan. Gak ada yang mau ngasih lu kerjaan. Gue aja gak mau ngasih lu kerjaan. Nah segitu aja. Silahkan kawai Ernest. Sangat mudah untuk membuat orang ketawa dengan bergaya banci. Tapi bukan itu yang lu lakukan. Yang lu lakukan adalah lu mengemas si ekot banci itu ke dalam beat. Ada observasi disitu. Ada observasi ibu-ibu yang pamer saldo ATM. Itu bukan semata-mata lu ngejual banci-bancian. Dan menurut gue itu satu hal yang sangat bagus. Dan yang kedua. Gue kayaknya gak akan bisa tidur malam ini. Mikirin ini sebenernya ngonek beneran. Apa kagak ini orang sebenernya? Thank you Riki. Gak bang. Gak beneran. Gak. Gak beneran. Berarti bener. Ngaku. Tetap di Liga Komunitas Stand Up. Let's get up. Atau disebut juga dengan kabinet 100 menteri. Menterinya ada 100. Ini menteri apa juri fotolog sebenarnya ini? Menterinya ada 100-0 ini? Kita panggit ini tentanguve sopan? Menterinya ada 100 menteri. Setahuan. 吗? Saya nggak ser. Setahuan. Setahuan.